Oke guys, kembali lagi di channel Vanomada. Hari ini saya akan unboxing dan review Daikas Hot Wheel. Jadi ini Daikas Hot Wheel, Mazda RX-7, keluarannya pertama Hot Wheel. Jadi ini pertama kali ini Hot Wheel ngeluarin seri Mazda RX-7. Dan ini yang warna biru, jadi ini yang pertama banget. Dan ini hot item banget bagi saya, ini hot item banget. Jadi pas saya beli ini, ini unit terakhirnya. Yang saya beli nih, cuma ini di toko online saya belinya, di Tokopedia. Jadi kemarin malam saya pesen ini jam 10 malam. Eh nggak nyampe 24 jam, betul nyampe loh ini barangnya. Waduh cepet banget ya, mantep banget ini pokoknya. Jadi bagi kalian mau beli, kalian cari aja di Tokopedia Hot Wheel Mazda RX-7, yang warna biru. Jadi ini mantep banget, hot item banget bagi saya ini hot item banget. Dan barang yang saya tunggu-tunggu banget ini. Let's go lah, kita buka aja ya. Pakai si cepet haru nih, cepet banget. Oke, kita langsung buka aja kaya ya. Langsung kita buka. Oke. Oke, langsung kita buka aja. Oke. Wow. Di lapis-lapis ya. Di lapis-lapis ini. Di lapis-lapis. Oke. Hasilnya belum minit ya tadi. Kita buka-buka ini. Bikin hasilnya. Oke, langsung kita buka aja nih. Ini ada lingkusnya. Dan ini hot wheelnya. Ada kertas-ketasnya. Kita tahu bawah aja kertasnya. Ada kertas-ketasnya. Dan ini dia hot wheelnya. Kita singkirin dulu. Wah, ini dia hot wheelnya. RX-7. Mazda RX-7. Dan now. Jadi ini bener-bener sama yang kemarin nih. Ada tulisan dan now juga. Bisa tulisan dan now. Belakangnya. Mazda RX-7 ya. Bisa ada SME juga. Jadi ini bukan KW ya. Ini asli nih. Ada tulisan metal juga. Di sini. Kalau misalnya yang KW. Biasanya dia ada tulisannya sini. Hot wheel doang. Gak pake S-nya. Gak buka. Bukan hot wheels. Jadi tulisannya cuma hot wheel aja. Hot wheels. Jadi mantep. Di lapis plastik juga dia. Packagingnya cukup aman ya dia. Di sini ada kertas-ketas juga. Ada kertas-ketasnya. Oke. Kita singkirin dulu ini. Kita tau bawah dulu. Nah ini yang. Saya suka nih. Daya Mazda RX-7. Sebenernya saya pengen koleksi juga. Say-say ini yang warna merah. Yang warna kuning. Saya nanti ngincernya sih. Pengen beli yang itunya. Koleksi yang itu juga. Cuma nanti saya mau. Unboxing yang Miata ya. Bagusnya gue beli apa nih. Bagi kalian. Yang bisa request yang dibawah nih. Gue beli hot wheel apa nih. Mau hot wheel Miata atau yang mana nih. Nanti langsung gue unboxing aja nih. Jadi kalian komen aja di bawah. Gue maunya beli yang mana nih. Bisa kasih saran di bawah. Di kolom komentar. Gue beli yang mana. Oke langsung kita buka dulu ya. Nah. Kita buka barangnya. Ini dia. Hot wheel. 95. Mazda RX-7. Tahun 95 nih kayaknya nih. Mazda RX-7 nya. Hmm. Mantep banget ini. Detail-detailnya tuh lampunya. Lampunya ini pop up ya. Jadi ini spesial. Lampunya dia pop up. Warnanya bio tua. Aduh. Yang kalau yang kemarin kan kalau gak salah. Yang L33 itu biomuda. Biomuda. Ya biomuda. Disini ada ductile-nya. Dan ini lampunya tuh. Wah. Gila. Keren banget ini. Detail lampunya tuh. Bener-bener ada bulat-bulat gini. Aduh. Kliatan banget nih lampunya nih. Cakep banget ada spoiler-nya. Spoiler atau ductile ya. Ini ductile ya. Ductile. Di depan ini ada logo Mazda. Ada sand-nya. Ini ada sand. Ada lips. Bawahnya ini warna hitam. Velg-nya. Keren banget nih. Waduh. Lampunya pop up lagi nih. Spesial banget nih. Ini hot lip pertama gue yang pop up nih. Lampunya pop up. Jadi keren banget. Mirip sama Miata ya ini. Ada gini nih. Cirikasnya. Tahun sebeam bulan nih Mazda. Waduh. Udah gak sabar banget. Gue buka ini langsung kita buka aja ya. Aduh. Gila nih. Hot item banget bagi gue nih. Waduh. Mazda RX7. Gue bandingin aja kali ya sama R33 kemarin ya. Bentar ya. Gue bandingin dulu. Gue ambil dulu. Nah ini dia guys. Ini Mazda Skylar GTA R33 kemarin nih. Dan ini warnanya biru muda. Biru muda. Dan ini yang warna biru. Tua ya. Biru dongkar kayaknya. Biru dongkar atau biru apa ini. Tau udah. Dan ini penampakan kedua mobilnya ini. Ini yang kemarin ya. Yang kemarin udah kita unboxing nih. Made in Malaysia. Yang ini Mazda RX7nya nih. Wow. Cakep banget. Beuh. Cakep banget coy. Cakep banget ini. Beuh. Cakep banget ini. Tuh. Ya tuh. Detailnya. Ada rambang Mazda. Rambang pop up-nya. Duh. Bawah ada lips. Warna hitam doff. Saya tulisannya nih. Ini tahun 2017 akhir atau 2017 awal gitu ya. Kayaknya tahun 2017 akhir deh. Baru dia keluarin yang warna kuning. Di tahun 2018 Hotwit tuh ngeluarin yang warna kuning. Habis itu juga ada yang warna hijau. Atau warna apa gitu. Warna merah. Iya warna merah. Warna merah. Jadi sebelum yang warna kuning itu warna merah. Dia ngeluarin yang warna merah. Habis itu dia ngeluarin yang warna kuning. Yang Mazda X7 itu mirip. Sama punyanya. Yang di ini TLD tuh. Film ini TLD ada tuh. Ini TLD. Jadi warnanya kuning. Sini di. Di cup mesin atas ini warnanya hitam doff. Tapi sih saya lebih suka yang ini ya. Dia keliatannya tuh clean gitu. Clean. Sempurna banget ini. Clean banget warnanya. Yang ini R33. Kalau kalian suka R33 atau RX7 nih. Kalian tim mana nih? RX7. Atau. Nissan. Tim Nissan nih. Mazda atau tim Nissan nih. Kalau gue sih. Gak tau ya. Gue suka dua-duanya aja nih. Keren aja gitu dua-duanya ya. Dua-duanya tuh sama-sama cakep gitu. Ini. Japan. Japan. Jadi ini. Mantep banget nih. Dua-duanya. Yang ini hot item banget nih. Pas banget nih. Item terakhir nih. Tapi sini ada. Ambang Mazda nya. Sini detail lampunya nih. Waduh. Cakep banget. Dibanding yang R33 sih. Gue lebih suka belakangnya si RX7 ini ya. Detail banget lampunya tuh. Wiss. Aduh. Cakep banget ini. Wuh. Cakep banget. RX7 nya sih ada ambang Mazda nya. Di part nomornya di tulisan Hot Wheel ya. Kalau yang si Nissan ini kan ada tulisan GTR nya nih. Ada GTR sama-sama ada spoiler belakangnya ini. Ini dark tail. Dark tail. Ada dark tail nya. Detail banget sampe dalam-dalamnya interiornya juga. Wuh. Cakep banget. Cakep banget. Ini tahun 2017. Jadi ini udah cukup rangka ya. Bisa dibilang cukup rangka ya. Atau enggak. Item Hot item ya. Bagi korektor ini patut banget. Bagi kalian pecinta Mazda RX7 ini wajib banget sih. Kalian wajib banget koreksi ini. Karena gue sebagai pecinta JDM ya. Mobi-mobi JDM. Gue suka banget sama Mobi JDM. Jadi gue belinya tuh yang Jepen-Jepen. Gitu ya. Yang Jepang-Jepang gitu. Interiornya dia warnanya coklat ya. Coklat muda gitu ya. Keren sih. Cakep sih ini. Cakep banget ini sama si. Eh 33 nih. Wuh. Cakep banget. Biodongka ini warnanya. Biodongka ini. Ini ya Biodongka. Kena udah. Keren banget ini pokoknya warnanya. Wuh. Set. Rampunya pop-up gini. Veloc-nya kayak gini. Veloc-nya beda di Veloc ya. Sama yang gini. Gue sih lebih suka Veloc yang ini ya. Keren aja gitu Veloc-nya. Cocok ya. Lebih suka. Kalian lebih suka Veloc yang mana nih. Suka Veloc yang R7 atau yang. Si R33 nih. Oh gue sih lebih suka yang. Gak tau deh. Pokoknya bagus-bagus ini. Ada lips-nya juga tuh. Sama-sama ada lips-nya. Yang GTR ini ada lips-nya. Kok yang saya R33 biasa dia gak ada lips-nya. Ini lebih cakep banget. Detail lampunya ini loh. Seksi banget. Detail lampu belakangnya nih. Kayak LED gitu lampu di belakangnya nih. Padahal bukan LED ya ini. Atau dia diganti LED. Duh cakep banget lah ini. Di bawah ada Muffer. Dia. Ada DuckTail-nya di atas ini. Seksi banget ini mobilnya. Dua pintu. Gue sukanya tuh belinya dua pintu. Gini hot wheel dia. Ini kerasa banget CDM-nya. Kalau misalnya beli yang empat pintu tuh. Kayak mobil keluarga aja gitu. Empat pintu gitu ya. Jadi gue nyarinnya yang kayak gini nih. Oke sih. Gitu aja sih yang perlu gue review. Jadi ini cukup spesial juga ya. Edisi spesial ini. Jadi pertama kali gue liat ini. Di official store-nya. Di Tokopedia. Bukan official store sih. Apa namanya. Di toko online-nya gue liat ini. Waduh gue pengen banget beli ini. Dan akhirnya langsung gue memutuskan. Untuk memberi si Mazda RX-7 ini nih. Kayaknya cakep banget coy. Liat dah nih. Tampang depannya si R33 sama RX-7 tuh cakep banget. Jadi ini yang perfect banget tadi dua-duanya. Tadi ini sih gue mau beli ini R34. Cuma gue kepikiran tuh lebih suka. Si R33 gini. Lebih cakep gitu. Tadi gue juga mau beli yang warna kuning. Cuma gue gak suka tuh lampu belakangnya itu. Dia sewarna body. Lampu belakangnya itu dia sewarna body. Gak ada detail-detailnya kayak gini nih. Ada lampu belakangnya. Dan gue beli R33 juga gitu. Belakangnya ini. Ada gini-gini. Gue suka. Gue lebih suka yang kayak gini. Detail lampunya tuh kelihatan daripada sewarna body. Kayak urus gue nih. Urus gue. Bentar ya gue. Jadi dulu deh. Gue sih gak begitu suka. Kalau warnanya kayak gini ya. Jadi belakangnya itu dia lampunya tuh gak ini. Gak ada detail-detailnya. Gue gak begitu suka yang kayak gini. Gue lebih sukanya tuh yang kelihatan kayak gini nih. Pokoknya udah lama banget ya gue beli nih. Dua tahun gue beli nih. Tahun 2014 juga nih buatannya nih. Ini udah. Awas ya. Cukup awas nih urusnya nih. Warna putih. Cakep sih putihnya. Oke sih begitu aja guys. Kita nanti bagi kalian mau request. Gue mau beli hot wheel yang mana. Kalian bisa request di kolom komentar ya. Atau gue mau review mobil apa. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke. Sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Like. Komen. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Oke. Terima kasih. Mantap. Mantap banget ini. Sampai jumpa. Terserah. Terserah.